Tes ujian gelombang ketiga Universitas Muhammadiyah Malang berlangsung Senin. Total pendaftar pada tes gelombang ketiga ini mencapai 3079 calon mahasiswa baru. Berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat, tes tulis dilanjutkan dengan tes wawancara yang berakhir pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Hasil tes akan diumumkan tanggal 24 Agustus. Wakil Rektor 1 UMM Prof. Dr. Samsul Arifin mengatakan bahwa pada setiap penerimaan mahasiswa baru, UMM menetapkan kuota berbeda-beda. Untuk gelombang 1 terdapat kuota sebanyak 30%, gelombang 2 sebanyak 40-50%, dan gelombang ketiga sebanyak 15-20%. Terus berupaya, seperti yang pernah saya sampaikan di berbagai macam wawancara itu, komitmen UMM meningkatkan kualitas. Kualitas itu kan dimulai dari input, proses, sampai kemudian output. Sehingga kemudian nanti hasilnya bagus. Karena hasil itu kan tidak pernah mengingkari proses. Kita punya komitmen meningkatkan pada proses pembelajaran itu. Ada banyak cara yang sudah ditempul oleh UMM agar nanti mahasiswa itu yang dari sini betul-betul berkualitas, punya kompetensi. Sehingga ketika dia mencari pekerjaan, gampang. Employability-nya itu. Tes gelombang ketiga dibuka untuk semua program studi dari Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Agama Islam, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kecuali Fakultas Kedokteran yang sudah ditutup pada gelombang kedua. Total peserta calon mahasiswa yang akan diterima di UMM secara keseluruhan gelombang satu, dua, dan tiga tahun ini sebanyak 6.000 sampai 7.000 mahasiswa. Saya Fulakbar Ativi, Kota Malang.